Halo adik-adik, jika menemukan soal seperti ini, dibaca dulu ya pertanyaannya Diameter sebuah roda sepeda 700 mm Jika roda itu berputar 15 kali, berapa jarak yang ditempuh roda tersebut? Cara mencarinya bagaimana? Seperti ini ya adik-adik, untuk mendapatkan jarak yang ditempuh Rumusnya adalah, berapa kali roda itu berputar akan dikalikan dengan kelilingnya Kenapa? Karena kita tahu dulu keliling Keliling itu adalah garis biru yang ada di lingkaran di kanan layar kita Dimana itu akan seluruhnya terkena ketika roda itu berputar ya Ketika sepeda itu diayu, roda itu berputar, semua bagirnya akan kena Seperti itu ya, maka ini adalah cara untuk mencari jaraknya Dimana berputarnya berapa kali adik-adik? Terterap pada soal ya, berputarnya sebanyak 15 kali Ini kita tuliskan 15 Sekarang kita mau cari adalah kelilingnya ya Kelilingnya punya rumus apa? Yaitu adalah pi kali diameter Ini adalah rumus untuk keliling lingkaran Dimana diameternya berapa? Diketahui disini 700 mm ya Pi itu apa? Pi itu 3,14 Ini pasti ya, pi yang lain 22 per 7 Yang mana yang digunakan? Tergantung diameternya Ketika diameternya kelipatan 7, gunakan 22 per 7 Ketika tidak, gunakan yang 3,14 Jadi disini kita tahu ya, untuk kelilingnya kita mau gunakan yang mana? Ya pastinya yang 22 per 7 ya, karena diameternya kelipatan 7 disini Jadinya adalah 22 per 7, kita kalikan dengan apa? 700 mm ya Disederhana kan bisa-bisa, kita mau bagi 7 Ini jadi 1, ini jadi 100 ya Kelilingnya jadi berapa adik-adik? 22 dikalikan berapa? 100 mm Jadi berapa kelilingnya adalah? 2.200 ya Satuannya jangan lupa mm Seperti ini ya Maka ini adalah untuk kelilingnya Tapi belum selesai adik-adik, kita mau cari apa? Yaitu jarak berputarnya ya Maka jaraknya akan jadi apa adik-adik? Ya berputarnya berapa kali? 15 kali ya Dikalikan dengan apa? Yaitu adalah kelilingnya 2.200 mm Jadi mau dihitung dulu jaraknya ya Ini akan sama dengan berapa? Bisa dihitung? Bisa Langsung ya 15 dikalikan 22 dulu ya Nanti 0-0-nya menyusul ya Dikalikan 5 kali 2 10 ya 0-nya tulis, 1-nya simpan 1 kali 2 2 Tambah 1 3 2 kali 5 10 0-nya tulis, 1-nya simpan 2 kali 1 2 Tambah 1 3 Tambahkan jadi 330 Jadi ini berapa? 3, 3, 0 Lalu ada 2, 0 ya 0, 0 Jadinya berapa? Itu adik-adik Kita bisa tuliskan ya 33.000 ya Satuannya apa? Millimeter Seperti ini ya Maka ini adalah Jawaban kita ya Jarak yang ditempuh Seperti ini ya Sampai jumpa di soal berikutnya ya Adik-adik Soalnya sudah selesai Tetap semangat semuanya Sampai jumpa di soal berikutnya ya Sampai jumpa di soal berikutnya ya